selamat menikmati buya akan puasa yang bertahun-tahun telah lewat mohon pencerahnya buya dan diharapkan dibuat di youtube buya agar saya bisa menonton semoga selalu dalam perlindungan Allah baik saudara-saudaraku yang dipilih oleh Allah untuk hijrah anda istimewa kalau orang biasa di lingkungan baik melakukan kebaikan karena sudah terbiasa tapi istimewa bagi anda yang biasa di lingkungan tidak baik kemudian anda menuju kebaikan luar biasa yang lain biasa anda luar biasa kisah banyak hijrah Sayyidina Umar bin Khotob sangat memusuhi nabi menjadi pecinta nabi target yang memenggal leher nabi menjadi pembela nabi anda pun juga harus seperti itu maka saudari-saudari saudara-saudaraku yang hijrah anda dipilih oleh Allah maka bersyukurlah atas pilihan ini dan jaga dan jadikan kebanggaanmu dengan hijrah sehingga anda tidak akan melirik ragi dengan masa lalu nah kemudian untuk hijrah ini mari kepada asatid ustad semuanya perluas jalan hijrah dan permudah jalan hijrah jangan anda bersulit urusan hijrah maka kami sampaikan yang punya tatu tidak usah dihapus tatunya kalau memang mau hapus tatu dengan susah ada pun yang punya hutang sholat bahasa fikih fikih itu adalah fikih dai ustad itu memberikan petunjuk bagaimana seorang bisa menjalankan fikih dikemas manis bahasa fikihnya adalah siapapun yang meninggalkan puasa atau sholat tanpa ada udur maka wajib dikodok dengan foron dengan sepontan dengan kontan artinya sepanjang waktu dia harus sholat dan sepanjang saat harus puasa balik nanti dia tidak hijrah lagi itu kan bahasa fikih tapi perlu dikemas bukan dikemas maksudnya dirubah tidak kita sodorkan kepada orang hijrah dengan indah agar mereka mau mengambil fatwa tersebut tapi hati mereka tetap bangga dan tidak capek coba asur hijrah kamu punya hutang sholat aduh umur saya 40 tahun saya tidak sholat mulai umur 15 tahun nyungsep dia serungut membayaran tetap harus dibayar akan tapi dirubah bukan pendapat yang dikokokan akan tapi pendapat yang lain semampumu tapi begini caranya ini kamu harus menyesali bahasanya kamu pernah meninggalkan sholat dan puasa oke dan istighfar yang banyak kemudian dicatat dulu kira-kira berapa dicatat dulu kira-kira berapa dan setelah ketemu catatannya catatannya kira-kira bukan pasti ya kira-kira setelah ketemu kira-kira catatan lupakan tentang dugaan-dugaan ikuti catatan saya punya utang sholat selama 45 selama 30 tahun oke atau puasa selama 30 tahun berarti 30 bulan 30 bulan kemudian setelah itu anda catat anda kodok kalau jumbur mengatakan harus spontan anda tidak usah spontan karena anda bukan orang biasa anda orang berhijrah semampu spontan artinya tidak spontan semampu anda lalu bagaimana cara mengkodoknya jika itu puasa ya ambil waktu-waktu yang orang melakukan sholat puasa sunnah anda puasa wajib mengkodok senen kemis anda tekuni senen kemis anda tekuni anda hitung anda hitung semampunya jika suatu ketika sudah kuat anda anda bisa mengkodok lebih banyak lagi anda bisa mengkodok lebih banyak lagi biar cepat beres utang anda kalau ternyata keburu mati sebelum beres utangnya anda sudah niat membayar Allah Maha Pengampun ini untuk orang yang hijrah ya jangan hijrah dibebani awas kamu harus bikini baru hijrah baru masuk Islam direpotkan umurnya 45 tahun 50 tahun sakit gula kamu harus khitan mikir dia wah khitan saya gula kena luka bisa berantakan tidak usah pakai khitan jadi permudah pintu orang itu hijrah itu pintu hijrah dipermudahkan apa orang niat hijrah itu luar biasa anda ini masya Allah santri semuanya gak punya masalah masa lalu gak pernah punya ini enak-enak saja jalannya sudah lempang ini yang di kubang sana kubang sini meninggalkan kebiasaan yang luar biasa menuju kemuliaan berat tapi istimewa saudaraku yang hijrah anda istimewa anda mulia doakan karena dipilih oleh Allah dan ingat hijrah itu tidak lain bahasa lain daripada tobat orang bertobat dari dosa kalau serius seperti orang yang tidak pernah punya dosa wallahu aklam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati